Polisi berhasil membongkar peredaran narkoba Jaringan Internasional Malaysia-Indonesia di Jalan Poros Samarinda, Bontang, Kalimantan Timur. Peran bukti sebanyak 65 kg sabu disita dari dua pelaku. Petugas kepolisian menggeledah bagasi belakang dua unit mobil yang melintas di Jalan Poros Samarinda, Bontang, Kalimantan Timur. Hasilnya, petugas menemukan 65 bungkus sabu dengan berat masing-masing 1 kg. Sabu disembunyikan pelaku di bawah bagasi dan bagian dalam pintu mobil. Kedua pelaku yang merupakan warga Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara berperan sebagai kurir. Sangat memilukan bangsa kita sedang menghadapi COVID-19, tapi para oknum pelaku kejahatan narkoba ini memanfaatkannya untuk menjalankan aksinya dengan bencana. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat bahwa ada pelaku yang akan membawa narkotika jadi sabu dari Kabupaten Bulungan Tanjung Selor, Kalimantan Utara ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kedua pelaku kini telah ditahan dan terancam hukuman mati. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Bukmin Aziz, Ayus melaporkan.